Intro Nazli Sabri adalah ratu kerajaan Mesir dia adalah istri kedua dari Raja Fuad I Nazli lahir pada tanggal 25 Juni 1894 dalam keluarga asal Mesir, Turki, Yunani, dan Perancis Ayahnya adalah Abdurrahim Sabri Pasha Menteri Pertanian dan Gubernur Cairo dan ibunya adalah Tafika Khanum Sharif Nazli memiliki saudara laki-laki Sharif Sabri Pasha dan saudara perempuan yang bernama Amina Sabri dia adalah cucu dari pihak Ibu Mayor General Mohamed Sharif Pasha Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri yang berasal dari Turki dia juga merupakan cicit dari perwira kelahiran Perancis Sulaiman Pasha menjelang waktunya Ayah Nazli mendorongnya untuk belajar di Paris yang tidak biasa bagi anak perempuan pada saat itu dia dipengaruhi oleh mimpi kebebasan barat dan membawanya pada dirinya sendiri untuk menjalannya di rumahnya Mesir Nazli masih sangat muda ketika ibunya meninggal dan tepat setelah itu ayahnya membawa dia dan saudara perempuannya ke sekolah asrama di Paris dan sekembalinya dia dipaksa untuk menikahi sepupu dari Turki yaitu Khalil Sabri pada usia 24 tahun namun pernikahan ini hanya bertahan 11 bulan karena perceraian setelah berpisah dia tinggal di rumah Safiya Zaglaut di mana dia bertemu dengan keponakan Zaglaut yang bernama Syait Zaglaut keponakan aktivis politik Mesir dan salah satu pemimpin awal Partai Warf yaitu Safiya Zaglaut Nazli dan Syait sempat bertunangan sebentar sampai dia diasingkan bersama pamanya pemimpin nasionalis Zaglaut di tengah revolusi bertahun 1919 menurut rumor yang beredar Nazli dan Syait sangat jatuh cinta mereka berkomitmen untuk menikah satu sama lain kemudian bencana melanda keluarga Syait mendapat kecaman dari pemerintahan Inggris karena pandangan radikal mereka tentang kemerdekaan dan dalam sekejap kekasih Nazli diasingkan ke Malta Sultan Mesir Raja Fuad I Sultan Mesir Fuad I pertama kali melihat Nazli di pertunjukan opera pada tanggal 12 Mei 1919 Fuad melamarnya meski usianya 26 tahun lebih tua darinya dan pada tanggal 24 Mei 1919 Nazli menikah dengan Sultan Fuad I di istana Bustan Cairo hal itu merupakan pernikahan kedua bagi Nazli dan Fuad dia kemudian pindah ke Haramlek di istana Abasya dia berada di bawah tekanan dari suaminya untuk menghasilkan seorang putra dan diperingatkan bahwa dia akan dikurung di Haramlek jika dia tidak melakukannya sisi gelap Raja Fuad terhadap istri-istrinya dan anaknya pernikahan pertama Raja Fuad I dengan putri Ziva Kiar telah berakhir sangat buruk salah satu faktor terbesar dalam pernikahan pertamanya yang menyedihkan adalah fakta bahwa dia sangat setia kepada nyonyanya yaitu seorang Yahudi bukan istrinya memang nyonya ini sebenarnya telah merencanakan seluruh pernikahan pertama dengan Ziva Kiar yang kaya agar Fuad dapat mengatasi hutangnya selain itu Fuad juga ingin agar ratunya benar-benar terkunci karena kepercayaannya yang kuno untungnya Ziva Kiar berhasil melarikan diri tepat pada waktunya meskipun nyonya Yahudi ini telah meninggal sebelum Nazli muncul hal itu tidak banyak memperbaiki kekurangan Fuad Nazli segera menganggap bahwa pernikahan dongengnya adalah salah satu kesenangan bukan cinta dan Fuad bermaksud melakukan padanya persis seperti yang telah dia lakukan pada istri pertamanya Raja Fuad merupakan seorang raja yang otoriter dalam pemerintahan sehingga tidak disenangi oleh rakyatnya sifat loyalnya terhadap pemerintahan Inggris membuat kebencian rakyat terhadap dirinya semakin mendalam Raja Fuad dalam menjalankan pemerintahnya tidak didasarkan atas asas demokrasi yang mementingkan kepentingan rakyat pada masa pemerintahan Raja Fuad memang didominasi oleh kepentingan Inggris yang sangat ketara Fuad tidak hanya ingin menjauhkan istrinya dari mata publik dia juga punya rencana lain untuknya singkatnya yang diinginkan Fuad hanyalah mesin pembuat bayi untuk memberinya pewaris tahta lagi pula Nazli ini cantik berasal dari keluarga baik-baik dan masih muda dan subur apalagi yang harus dia lakukan dengan waktunya jadi Fuad menemukan cara yang sangat aneh untuk mendorongnya melakukan tugasnya untuk memastikan istri mudanya tetap mengantri Fuad memperlakukan bentuk kontrol yang mengerikan dia memindahkan Nazli ke haremnya di istana Abbasia bersama wanita lainnya dia memperingatkannya bahwa dia tidak akan pergi sampai dia membuktikan nilainya dan memberikannya seorang putra untuk menjadi putra mahkota Mesir untungnya keberuntungan berpihak pada Nazli dan dia hamil setelah pernikahan melahirkan anak pertamanya kurang dari setahun yang berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Farouk satu-satunya perbedaan dalam kehidupan Nazli setelah melahirkan putranya adalah Fuad mengizinkannya pindah ke istananya sendiri Fuad masih mengurung Nazli di dalam ruangan dan hanya mengizinkannya menghadiri opera atau pertunjukan bunga tertentu yang dianggapnya pantas Fuad tidak hanya ingin mengontrol otoritasnya pada istrinya dia juga ingin mengontrol masa depan putranya dengan membiarkan anak laki-lakinya menghabiskan waktu hanya satu jam setiap hari dengan ibunya hal ini dikarenakan jangan sampai ibunya menulari dia dengan tipu muslihat kewanitaannya dan mendorongnya untuk menjadi kurang jantan selain secara ketat mengamati bagaimana dan kapan Farouk diizinkan untuk melihat ibunya sendiri Fuad juga memperluas kontrol yang sama atas kemana Farouk pergi dan membatasi putra dan istrinya di halaman istana ketika gelar Fuad diubah menjadi raja dia diberi gelar ratu dia kemudian memiliki empat anak perempuan yaitu Fauzia, Faiza, Faika, dan Fathia tidak mudah bagi Nazli untuk tunduk setelah kehidupan sebelumnya yang menikmati kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan sampai sekarang pendidikan dan pengasuhannya telah membuatnya lebih berbudaya dan halus daripada rata-rata wanita Mesir dan dia merindukan lingkungan yang seperti itu ketika Nazli bentrok dengan Fuad karena kurungannya Sultan Mesir itu memutuskan bahwa cara terbaik untuk membuat istrinya mendengarkannya adalah dengan cara menggunakan kekuatan fisik yaitu menampar dan meninju Nazli meski suaminya sangat bertolak belakang dengan pangeran tampan yang selama ini diimpikannya Nazli tetap berusaha membuat hubungan itu bertahan bagaimanapun dia telah memberi Fuad empat anak perempuan setelah memberinya putra dan ahli waris namun setelah putri keempatnya lahir dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dia sengaja meminum overdosis aspirin dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara agar bisa lolos dari penderitaan untungnya pelayan menemukannya di saat waktu yang tepat dan para dokter berhasil menyelamatkan nyawanya setelah kematian Raja Fuad pada tahun 1936 dengan meninggalnya suaminya Nazli mengira dia pasti akan mencapai tingkat kebebasan yang selalu dia cari ketika dia menikah dengan Raja Fuad putranya Faruk menjadi Raja Mesir yang baru dan dia menjadi Ibu Suri gelar tersebut memberikan Nazli tingkat kebebasan dibandingkan dengan pembatasan yang dia ketahui sebelumnya namun hal ini tidak berlangsung lama karena Faruk memiliki sifat seperti ayahnya kakaknya Nazli yaitu Sheriff Sabri Pasha bertugas di Dewan Kabupaten Tiga Anggota yang dibentuk selama minoritas Faruk Raja Faruk hidup dengan gaya yang mewah dan ketagihan mengumpulkan harta benda kesukaannya menyantap makanan lezat menyebabkan Raja Faruk menjadi kemuk hingga mencapai 140 kg ketika Nazli berusia awal 40-an dan masih sangat cantik ketika Fuad meninggal dugaan perselingkuhan Nazli dengan penasihat Raja yang bernama Ahmed Hazanain Pasha meningkatkan ketegangan antara Nazli dan Faruk Faruk tidak menyetujui keinginan ibunya untuk menikah lagi Faruk mengancam kekasih ibunya dengan pistol Ahmed Hazanain merupakan lelaki yang tampan cerdas dan terkenal di seluruh Mesir karena kecakapan fisik dan ekspedisi geografisnya sayangnya Dewi Fortuna tidak berpihak pada Nazli Zabri hubungannya dengan Ahmed Hazanain berakhir ia tewas dalam kecelakaan mobil yang aneh dan acak pada tahun 1946 ketika Hazanain baru berusia 57 tahun Nazli memaksakan putranya menikah salah satu tindakan pertama Nazli sebagai ibu suri adalah memberi putranya nasihat untuk menikah dia menyarankan agar menikahi seseorang lokal tanpa koneksi aristokrat Nazli telah belajar satu atau dua hal tentang tata negara di masanya sebagai istri Fuad belum lagi banyak tentang mengendalikan situasi dia tidak hanya ingin seseorang yang cukup berpengalaman untuk beradaptasi dengan putranya yang sangat manja dan terlindungi itu dia juga ingin menantu seorang gadis yang naif dengan mudah dan tunduk terhadap kehendaknya dia segera memilih seorang gadis muda yang bernama Safinas yang dia beri nama Farida tetapi tampaknya tidak melakukan uji kelayakan temperamental ke gadis itu Farida sama sekali tidak menyukai upaya Nazli untuk mengendalikan dirinya dan kedua wanita itu hampir tidak akur selama satu hari keluarganya terkutuk sejujurnya seluruh keluarga kerajaan Mesir benar-benar terkutuk dalam hal cinta pertahun 1939 putri sulung Nazli putri Fauzia menikahi calonnya yang bernama Syah Muhammad Reza dari Iran sehingga kedua kerajaan dapat membangun kekuatan mereka namun pada kenyataannya itu adalah bencana yang sangat lengkap Fauzia yang berpendidikan dan halus tidak memiliki kesamaan dengan pangeran tersebut karena pangeran tersebut suka berselingkuh emosional dan mendominasi dan dia sangat tidak senang dengannya Nazli menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hal hidup tetapi dia kecanduhan kepada kemewahan untuk pernikahan putri Fauzia Nazli meminta kepada Van Cleef dan Arpal mendesainkannya kalung berlian khusus 220 karat dengan tiara dan anting-anting yang serasi untuk pernikahan putrinya Fauzia kalung itu dibentuk dari 600 berlian bundar dan bakwet yang disusun dengan motif sunbirds kalung itu menonjol karena sangat unik dan menjadi terkenal sebagai sepotong perhiasan yang sempurna rumor mengatakan bahwa Nazli memiliki koleksi perhiasan terbesar di dunia pada satu titik dan itu menyebabkan misteri besar pada titik terendahnya secara finansial Nazli menyuruh Sotheby melelang barang-barangnya yang paling terkenal tiara dan kalung Van Cleef dan Arpal pada tahun 1975 sejak saat itu barang-barang itu benar-benar hilang dari mata publik kalung itu baru-baru ini muncul kembali pada tahun 2015 di lelang Sotheby lainnya tetapi tiara tersebut belum pernah terlihat sejak tahun 1975 seharusnya Nazli adalah ibu yang penuh kasih bagi semua anak-anaknya dan peduli dengan kebahagiaan putrinya dia menjatuhkan masalah kepada Fauzia karena meskipun dia tahu betapa mengerikannya keluarga kerajaan Iran akan memperlakukan putrinya dan mestinya dia bisa meminta Faruk untuk setidaknya membiarkan pasangan itu bertemu beberapa kali sebelum mereka resmi menikah Nazli meninggalkan Mesir dengan semua ketegangan dan tragedi ini Nazli sangat membutuhkan perubahan dia mengalaminya dengan suasana yang mencekik di istana Mesirnya dan dia berangkat ke Amerika Serikat catatan resmi mengatakan bahwa dia pindah ke California karena masalah kesehatan tetapi kita semua tahu alasan sebenarnya dia harus menjauh dari putranya dan istana yang hanya menyimpan kenangan buruk baginya namun drama mengikuti Nazli kemanapun dia pergi ketika Nazli berada di California semuanya tidak baik-baik saja di tanah kelahirannya itu kembali di Mesir keretakan terbentuk di antara anak-anaknya Faruk dengan tegas menolak untuk membiarkan adik bungsunya Fatiha menikah dengan pria yang dicintainya yaitu Riyad Gali Effendi seorang Kristen Raja begitu teguh dengan keputusannya Fatiha dengan putus asa mengulurkan tangannya kepada ibunya dan Nazli mendukung keputusan Fatiha hal itu menyebabkan Raja Faruk merampas hak dan gelar ibu suri dan putrinya Putri Fatiha pada Agustus 1950 Nazli kemudian masuk Kristen mengubah namanya menjadi Marie Elizabeth akibatnya Fatiha menikahi Gali yang dipilihnya itu dan pasangan bahagia itu juga pindah ke Amerika Serikat hanya dua tahun setelah putranya Faruk melucuti gelarnya yang syah pemerintah memaksanya untuk turun tahta meskipun dia tidak lagi memiliki gelar dan hak yang dia terima ketika dia menikahi Fuad Nazli masih banyak uang dia menggunakannya untuk membeli rumah 28 kamar di Beverly Hills pada tahun 1955 di mana dia pindah bersama Fatiha dan keluarganya dia menikmati berpesta dan bersosialisasi selama beberapa tahun kematian Raja Faruk suatu hari di tahun 1965 Nazli menerima berita yang menghancurkan setelah turun tahta Faruk mengalami penurunan yang stabil dia hidup boros dan berlebihan jadi tentu saja gaya hidup hedonistiknya berujung pada akhir yang tragis dia tiba-tiba meninggal di Italia pada usia 45 tahun Nazli pergi ke Roma untuk menghadiri pemakamannya dan mengucapkan selamat tinggal yang terakhir terlepas dari perbedaan mereka dia selalu menjadi putra kesayangannya dan tidak ada ibu yang dipaksa untuk mengubur anak mereka sendiri Kehancuran Fatiha Sayangnya mantan suami Fatiha Riyad Ghali memperlakukan Fatiha dengan buruk dia juga kehilangan semua uangnya melalui investasi yang mengerikan Nazli dan Fatiha harus menjual semua perhiasan mereka untuk memenuhi hutang mereka tapi sayangnya itu saja tidak cukup untuk membuat mereka keluar dari hutan Fatiha berpisah dengan Ghali di California dan pindah ke Hawaii setelah perceraian tinggal sendirian Nazli memutuskan untuk berhemat dan pindah ke sebuah apartemen kecil di LA tempat tinggal bersama Fatiha dan ibunya dengan sedikit pilihan yang tersisa untuknya Nazli harus berpikir cepat untuk mencoba menyelamatkan mata pencaharian yang tersisa dan pada tahun 1976 Presiden Mesir Anwar Sadat setuju untuk memberikan Nazli dan putrinya akses ke paspor Mesir sehingga mereka dapat kembali ke tanah air mereka sayangnya sesuatu yang sama sekali tidak tertuga terjadi dan menghancurkan rencana Nazli untuk pulang pada tanggal 10 Desember 1976 1976 Fatiha pergi ke rumah mantan suaminya Riyad Ghali untuk alasan yang tidak diketahui hal itu berakhir dengan tragedi dia menemukan suaminya mabuk dan dia menembak Fatiha sebanyak 6 kali dalam sekejap hidup Fatiha berakhir Nazli memiliki segala macam rencana untuk sisa hidupnya tetapi kehilangan Fatiha begitu kejam mengubah segalanya Nazli benar-benar mati rasa saat itu tidak banyak catatan tentang kehidupan Nazli setelah Fatiha meninggal dia menolak untuk kembali ke Mesir dua putrinya masih ada di sana tetapi kematian Fatiha yang terlalu dini dapat dimengerti membuatnya tidak memiliki keinginan untuk melakukan banyak hal dengan uang yang hampir habis hari-hari terakhir Nazli penuh dengan kesedihan dan keterasingan kematian Nazli pada tahun 1978 pada usia 83 tahun di Los Angeles, California dia hidup kurang dari dua tahun setelah kematian Fatiha dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya berjuang melawan depresi dan kesepian hal itu adalah akhir yang memilukan dari kehidupan Nazli Nazli mungkin sudah tidak ada lagi tetapi warisanya tetap hidup pada cicitnya salah satunya adalah seorang seniman yaitu Amina Eldamirdas yang merupakan cucu putri Fatiha Eldamirdas mengambil inspirasi dari sejarahnya meskipun Nazli kehilangan semua barang miliknya karena kesulitan keuangan Amina memiliki beberapa barang yang diwariskan kepadanya dari Fatiha peninggalan masa lalu kuno selamat menikmati